Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absur Hasipuan mengapresiasi film yang dipintangi oleh aktris jilik asal Kota Jambi, Kanaya yang berjudul Jean Korin. Dalam kesempatan tersebut, dirinya mengharapkan agar anak-anak di Kota Jambi bisa memiliki prestasi seperti Kanaya. Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absur Hasipuan mengapresiasi film kolaborasi Max Stream bersama White Collar Pictures dan Indonesia Digital Millennial yang berjudul Jean Korin. Di saat nonton bareng bersama Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan Forum RT Kota Jambi di Sinema Mal Lipo Plaza, Kamis 24 Maret 2023, diketahui film Jean Korin ini merupakan film yang salah satu pemerannya adalah putri daerah dari Kota Jambi, Kanaya Kledis. Dalam kesempatan tersebut, Putra Absur mengatakan dirinya bangga dan terharu karena film ini dipintangi oleh salah satu putri Jambi. Dirinya juga mengimbau kepada masyarakat untuk menggalakan produksi dalam negeri. Absur mengharapkan setelah adanya Kanaya yang menjadi aktris dari Kota Jambi. Anak-anak Jambi juga bisa menjadi aktris atau aktor sukses seperti Kanaya nantinya. Pertama, bangga dan terharu ini salah satu putri Jambi yang dipintangi oleh film Jambi ini. Kita harus menggalakkan produksi dalam negeri kita, misalkan film-film Indonesia. Jadi, sekali lagi silakan kepada Kota Jambi Indonesia yang telah berantakan aktor dan aktris yang terbuka di Indonesia. Ini sukses sekali lagi beruntung dengan Kanaya yang salah satu aktrisnya. Anak Jambi bisa menjadi aktor dan aktris yang terbuka di Indonesia. Herusha Putra, Cik TV, melaporkan.